Silahkan untuk menarakan ada yang mau bermanfaat, Chef, mau tanya-tanya, kriteria dari penilaian ini apa, Chef? Yang pertama, jadi tujuan dulu ya, tujuan dari kita, kita mengatakan kompetisi masa hari ini, kita mau menggali taletan-taletan yang ada. Ini dari hotel Gawat Timur, itu dari Batu sampai ke Gersik, si keluarga dan Surabaya, ada delapan hotel, kita menggali ilmu-ilmu masak yang tersebut, dan saya yakin semua orang bisa masak dan suka masak. Nah, inilah kesempatan kita untuk bisa menggali taletan mereka, itu yang pertama ya, perubahan itu. Dari makanan ini akan kita lihat variasi-variasi rasa atau kreativitas, inovatif daripada teman-teman delapan hotel, agar supaya kita bisa mendapatkan ini-ini yang baru. Karena kita akhirnya selalu terus berinnovasi, berkreativitas terus, supaya kita selalu berdepan. Jadi seperti itu, dan kriterianya adalah yang kita lihat di sini memang seperti di awal saya sampaikan, ada timur, sudah pasti, dan ilmu-dua porsihan yang didapati. Ini penting ya, harus bersih, hajin dan presentasi itu nomor satu dari yang kita ingin ya. Setelah itu, bersih, kita mempresentasikan makanan kepada tamu, juga supaya manang itu enak dipandang, enak di lihat, dan yang paling terpenting adalah rasa. Ini poin yang tertinggi di sini adalah rasa. Jadi ada empat, 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 ya, teamwork. Haji, seritasi, presentasi makanan, dan rasa. Kalau kita lihat di sini semuanya, presentasinya excellent. Tapi pasti ada yang, ada yang lebih baik di antara yang terbaik, kan, ya, rasa yang benar-benar. Rasa semuanya luar biasa, ya, ternyata mereka semua pandai masak, ya. Ya, tapi pasti ada yang terbaik, ya, ada yang terbaik, sebenarnya seperti itu. Saya, proses masaknya sendiri gimana ini yang mereka lakukan di sini? Oh, kalau saat ini memang kita bilang dari semuanya, all mystery, yang semuanya kita rahsiakan. Dari pagi mereka semua sudah seter meja, masing-masing hotel sudah seter meja. Pada saat pemilihan meja itu, kita undi. Jadi mereka tidak, tidak, tidak akan bekerja di meja, apa yang mereka seter tadi panggil. Jadi kita undi, contohnya, Pastor Mersik, dia tadi seter di meja nomor satu misalnya. Setelah kita undi, dia dapat meja nomor lima, dia akan menjadi meja nomor lima. Dan dengan perkaratan yang ada, ya, tidak bisa dia membawa lelah-elah yang terbaik, tidak bisa, jadi kita bilang misteri tadi. Nah, antara dua, misteri daripada wahan-makanan itu sendiri. Jadi semua wahan-makanan itu sebenarnya kalian tahu. Jangan aku tahu cuma saya dan lain-lain di atas. Dan kalian tahu, mereka, warna mereka sudah merencana memasak sabi di rumah, atau memasak ayam balado, tapi terdapat kalau rumahnya tidak ada, tidak bisa. Jadi semuanya misteri. Jadi kita kasih waktu mereka 3 menit untuk memilih bahan yang kita secapkan yang kita tutup dengan kait petang tadi. 3 menit. Nah, setelah itu baru proses memasak. Proses memasaknya kita tadi tentukan selama 60 menit. Ya, 60 menit. Dan semua hasilnya, ya, ada di sini dan luar biasa. Seperti itu. Harapan kita, ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu, kita bisa mendapatkan ide-ide yang baru, yang tetap selalu kita hasil-hasil berinovasi, berkreasi, tiada mesti, ya, di masa panonik seperti sekarang ini, tetap kita selalu berkreasi, yang kita memiliki sesuatu hal yang lebih baru. Ya, bagaimana kita bisa memuaskan tahu, bagaimana kita bisa menuju trend yang ada saat ini, sekarang. Ya. Kita lah tahu selalu di depan. Bagaimana cara yang lain? Terima kasih.